Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Tergantung kapan anda menonton acara ini Selamat datang di Mojok Mentok Sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri Agus! Mulia hati! Agus! Mulia hati! Agus! Mulia hati! Sebagai host yang akan menemani anda Media sosial dibikin heboh dengan rekaman video dugaan aksi pemerasan bergedok pura-pura sebagai korban tabrak lari Aksi tersebut terjadi di daerah Pasarbo, Jakarta Timur pada Rabu 26 Januari 2022 lalu Terduga pelaku yang berinisial AF dalam tayangan video yang direkam dari dalam mobil yang menjadi targetnya Tampak membunceng seseorang untuk mengejar mobil target sambil menunjuk-nunjuk jarinya Setelah dekat, AF pun kemudian turun dari motor dan berlari mencegat mobil tersebut Ia kemudian berpura-pura kesakitan dan tampak memincang-mincangkan kakinya AF pun kemudian menuduh pengendara mobil telah menabraknya Video rekaman aksi AF tersebut kemudian viral di media sosial Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Ahsan Ulmukofi Mengatakan bahwa modus pura-pura menjadi korban tabrak lari adalah modus lama Empat hari setelah video tersebut viral Polres Metro Jakarta Timur akhirnya berhasil menciduk AF Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Budi Santoso dalam konferensi persnya Pada Minggu 30 Januari 2022 lalu Menyatakan bahwa AF sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka Ia dijerat pasal berlapis yakni pasal 368 ayat 1 KUHP Dan pasal 3178 KUHP tentang perbuatan fitnah dan pemerasan Aduh ya kasihan bener ini masa AF ini ya Ini yang namanya malang tak dapat ditolak Mucur tak dapat diraih Niat hati berlagak bincang Jadi korban tabrak lari biar dapat duit kompensasi Malah sekarang jadi calon penghuni bui Aduh hapes betul ya ngekos di penjara ya Lagian ya salah sendiri ya sudah tau Apa sensitivitas sinematografi masyarakat Indonesia ini sudah maju Kok bisa-bisanya berpura-pura jadi korban tabrak lari Tapi actingnya jelek banget Kalau mau acting tuh kok ya yang total gitu loh Artis yang actingnya bagus aja belum tentu dapat callingan kok Ini malah acting cuma setengah-setengah Ya lain kali ini saran saya ya mas ya Kalau mau acting jadi korban tabrak lari Belajar dulu yang bener ya Dekati anak UKM Teater gitu Untuk belajar sama mereka gimana caranya acting Mimik muka Maksimalkan properti ya Bikin suasana dramatis tambahkan darah berceceran di dahi atau mulut Atau lutut terserah lah ya Kebak geteh pokoknya Ingat ya jaman sekarang ini Acting penting banget loh Bukan cuma buat tukang modus korban tabrak lari loh Tapi juga apa ya profesi yang lain tuh acting tuh butuh Sangat-sangat penting Pejabat itu kalau lagi cari suara ya Jadi dia juga harus bisa acting jadi rakyat biasa Pengusaha kaya yang berbagi motivasi bisnis Itu juga harus bisa acting seolah-olah Iya berasal dari keluarga yang miskin Lah ini saya dari tadi terlihat Oh gas Agus Oh gas Agus Ini saya juga acting pak Rumah saya Padahal ke demi passion Ayo ra pak Demi duit ini juga acting ini Dengdengdengdut Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin Tentang usulan agar koruptor Dengan nilai korupsi di bawah 50 juta rupiah Tidak perlu dipenjara Menjadi bahan perbincangan yang cukup panas di media sosial ST Burhanuddin mengatakan usulan tersebut Dalam rapat bersama Komisi 3 DPR Pada Kamis 27 Januari 2022 lalu Terkait dengan pernyataan Jaksa Agung Yang kemudian membuat hipoh media sosial tersebut Kapus Penkum Leonard Eben Ezer Siman Juntak Melalui keterangan pers Kemudian memberikan penjelasan Ia menjelaskan bahwa Pernyataan Jaksa Agung terkait korupsi Di bawah 50 juta tersebut Sebagai respons atas pernyataan Beberapa anggota Komisi 3 DPR Terkait efisiensi biaya penanganan kasus korupsi Dengan nilai kerugian yang kecil Leonard mengatakan bahwa Usulan Jaksa Agung tersebut Bukanlah bentuk impunitas Bagi pelaku tindak bidana korupsi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron pun memahami Maksud dari usul Jaksa Agung tersebut Sebab ia paham betul bahwa Biaya proses hukum Mulai dari penyelidikan Hingga persidangan Memang jauh lebih mahal Daripada kerugian negara Yang timbul akibat perbuatan korupsi Di bawah nilai 50 juta Namun Ia menekankan bahwa Aspek hukum seharusnya Bukan hanya bicara Soal pengembalian uang Melainkan juga efek jera Dari perbuatan pidananya Kendari demikian Ia menyatakan bahwa Apapun keputusan hukum Yang nantinya diambil KPK sebagai pendekat hukum Akan mematuhi Undang-undang yang berlaku KPK akan tetap memproses Hukum para pelaku Tindak pidana korupsi Meskipun klasteri Atau nilai korupsinya Di bawah 50 juta rupiah Selama belum ada Aturan baru yang mengubahnya Nah Soal usul pelaku korupsi Di bawah 50 juta Gak perlu dipenjara Ini memang dilematis Sebenarnya ya Di satu sisi Ongkos penanganan Kasus korupsi kecil-kecilan ini Memang seringkali Lebih besar ketimbang kerugiannya Namun di sisi yang lain Ya orang yang korupsi Juga perlu mendapatkan hukuman Yang apa ya Bikin jerah lah Bukan sekedar Mengembalikan uang kerugiannya Lagian toh ya Selama ini Kalau ada maling ayam Juga tetap dipenjara loh Gak pernah ada kejadian Dia gak dihukum Hanya karena dia Bisa mengganti ayamnya Gitu loh Bukan apa-apa Takutnya nih ya Kalau aturan korupsi Di bawah 50 juta ini Gak perlu dipenjara Dan cukup mengembalikan Uang kerugian Nanti orang-orang jadi pada iseng korupsi Nominalnya mepet-mepet Nanti korupsi Tapi 49.999.600 Pokoknya di bawah 50 juta Itu kan aduh repot banget ini ya Lagian ya Rakyat itu juga sebenarnya rela kok ya Rela dan ikhlas Kalau uang dari duit pajaknya itu Dipakai buat menjarakan para koruptor Bahkan kalau ada aturan Yang menetapkan koruptor uang rakyat Yang ketangkep harus ditelanjangi Pohnya dipenjara Terus Manue itu Dioles sama balsam Itu rakyat juga rela Buat patungan beli apa Balpirik Apa remason Atau geliga Ini hambok yakin pak Coba aja kalau nggak percaya Icip kok jajal ini Tak olesOUGH balpirik ini pak Ini perlu dipertimbangkan ini Deng-deng-deng-deng Pemain muda Manchester United Mason Greenwood Tengah terseret Kasus kekerasan Ia diduga melakukan Tindak penganiayaan Terhadap kekasihnya Harriet Robson Kasus tersebut Terungkap setelah Akun Instagram Merit Robson mengunggah video yang tengah memperlihatkan dirinya yang terluka dan menyebut bahwa hal itu akibat ulah Greenwood pihak kepolisian Greeter Manchester pun akhirnya menangkap Greenwood dan menahan pemain 20 tahun itu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut akibat kasus ini Manchester United memutuskan untuk menangguhkan Mason Greenwood dari squad Mason Greenwood tidak akan kembali berlatih atau memainkan pertandingan hingga pemberitaan lebih lanjut begitu pernyataan pihak klub dalam merilis resminya imbas yang lebih jauh para pemain Manchester United pun berame-rame menganfolo akun Instagram Greenwood Ronaldo, Paul Pogba, Rashford, David De Gea, Alec Teles, Hesilingard, Fred, Phil Jones, sampai Edison Cavani diketahui sudah tidak lagi mengikuti akun Instagram Greenwood oke terkait isu kekerasan yang menimpa Mason Greenwood ini kita telah menghadirkan arah sumber yang pas untuk membicarakan isu tersebut ya siapa dia? bener sekali mas Prayit jadi mas Prayit ini adalah pemain sepak bola dari klub Mancupang United kita akan tanya-tanya soal kasus kekerasan ini ya halo mas Prayit apa kabar? bagus oh sejahtera oke siap mas ini kan ada kasus isu skandal Mason Greenwood pemain muda Manchester United yang terkena apa ya kasus kekerasan terhadap kekasihnya gitu nah Jendengan sebagai pemain Mancupang United yang dulu konon katanya pernah ikut eh kok pernah ikut? pernah terkena kasus seperti ini juga ya? pemukulan terhadap kekasih ya oke ya itu gimana pendapat Pak Jendengan? pengalaman Pak Jendengan dulu sebagai seorang pelaku kekerasan jingan pelaku ya oh ya dikucilkan juga oh sama berarti sama kayak Greenwood ini ya dikucilkan ya kalau Greenwood kan gak dikucilkan juga gak dikucilkan banget tapi minimal diunfo sama temen-temen kalau Jendengan gimana? oh gak boleh main sepak bola tapi tetap tergabung di di tim oh itu Jendengan main sepak bola Jendengan main apa? disuruh main halma? oh kasian banget ya tapi memang seperti itu konsekuensi seorang pelaku kekerasan Pak Jendengan kalau gabung di keluarga saya atau di tim saya juga tak suruh main halma sebenarnya sedih gak menjadi apa dikucilkan sama temen-temen gitu ya oh sedih wal pengen menyendiri dan pengen nah ini katanya sudah tobat oh sudah sholat tobat dan sekarang sedang berusaha untuk memperbaiki perilaku dan sikap oke selain itu sering baca buku PMP oh mantep jadi memang sudah banyak ya yang dilakukan Pak Jendengan ya walaupun publik sepak bola di negara kesatuan Yanto Aquario masih tetap mengingat sosok Mas Prayit Cupang ini sebagai seorang pelaku kekerasan ya oke siap tetap tabah ya mas semoga tetap bisa berkarya dan terus berintrospeksi tobat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi gitu ini doa dari kami gitu ya siap oke terima kasih mas ya itulah obrolan saya bersama Mas Prayit Cupang yang dulu juga pernah menjadi pelaku kekerasan terhadap kasihnya ya obrolan saya tadi bersama Mas Prayit sekaligus mengakhiri perjumpaan mau menonton episode kali ini sampai jumpa di episode berikutnya tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih apa ya ini bajingan ya yang jauh lebih baik lah ya jauh lebih baik ketimbang Mas Prayit Cupang yang bajingan ini oke sampai jumpa mas Ben apakah kamu melakukan kekerasan ini kekerasan apa ya Pak nggak gebek apa yang kamu oh wah kecewa Pak ojo dibalengnya Pak nah untung yang yang saya ikut disini sampai oh seolah pendamping yang jauh lebih layak Alhamdulillah seneng aku yo siap mantap